Intro Oke, ketemu lagi dengan solusi matematika Pak A Oke, pada video ini kita akan bahas masih materi tentang program linier kelanjutan dari yang kemarin Yaitu tentang menentukan daerah impunan penyelesaian dari pertidaksamaan Pada hari ini kita akan membahas daerah impunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linier Kalau dia sistem itu terdiri dari beberapa pertidaksamaan Oke, kita mulai saja Tentukanlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier berikut Yang pertama adalah 2X ditambah 3Y kecil sama dengan 12 Oke, terus dulu Berarti disini adalah 2X ditambah dengan 3Y lebih kecil atau sama dengan 12 Kita buatkan disini kotaknya untuk X,Y Oke, berarti disini adalah X dan kemudian disini adalah Y Kemudian, ya seperti inilah Nah, ini akan kita isi dengan koordinat Yang pertama itu adalah kalau X nya 0 nilai Y nya berapa Kemudian yang kedua adalah kalau Y nya 0 maka nilai X nya sama dengan berapa Kita mulai saja, kalau misalnya X nya sama dengan 0 Berarti X yang ada disini 2X ditambah 2 itu X nya diganti dengan 0 Sehingga 0 ditambah 3Y sama dengan 12 Berarti Y nya sama dengan 12 dibagi 3 Berarti Y nya sama dengan 4 Yang kedua adalah kalau Y nya sama dengan 0 Berarti 3Y nya diganti dengan 0 Sehingga 2X sama dengan 12 Berarti X nya sama dengan 6 ya 12 dibagi 2 sama dengan 6 Oke, berarti kita sudah dapatkan Inilah titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y nya Sekarang tinggal kita gambarkan di dalam sumbu koordinat Memotong sumbu X adalah di X sama dengan 6 6,0 berarti memotong sumbu X di X sama dengan 6 Dan memotong sumbu Y di Y sama dengan 4 Kemudian ini kita hubungkan Garis yang kita buat ini adalah merupakan garis batas Antara daerah himpunan penyelesaian dengan yang bukan daerah himpunan penyelesaian Kemudian dimanakah daerah himpunan penyelesaiannya? Nah, untuk menentukan dimana daerah himpunan penyelesaiannya Bisa kita perhatikan dari tanda pertidaksamaan Coba kita lihat disini Tanda pertidaksamaannya adalah lebih kecil Kalau tanda pertidaksamaannya lebih kecil Maka daerah himpunan penyelesaian atau HP Berada di sebelah kiri Dari garis ini Dengan catatan bahwa koefisien X nya adalah positif Oke Nah, kita akan arsir Bagaimana cara mengarsir? Cara yang paling gampang dalam mengarsirnya itu adalah Kita arsir Berlawanan Nah, apa maksudnya? Kalau misalnya daerah himpunan penyelesaian di sebelah kiri Arsir secara berlawanan Berarti yang diarsir adalah Yang sebelah kanan Nah, itu namanya adalah arsir secara berlawanan Baiklah, kita lanjut lagi Berikutnya, kita lihat lagi Untuk X ditambah Y kecil sama dengan 5 Oke, tulis X ditambah Y kecil atau sama dengan 5 Sama seperti tadi Kita buat disini Tabel ya Yang menunjukkan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y Oke, yang pertama ini adalah X dan ini adalah Y X nya 0 Nanti cari nilai Y nya sama dengan berapa Kemudian Y nya 0 Kemudian cari nilai X nya sama dengan berapa Kalau X nya sama dengan 0 Berarti X disini, ini dianggap 0 Maka bisa kita baca Y sama dengan 5 Nah, kemudian kalau Y nya 0 Berarti ini Y nya 0 Maka nilai X nya sama dengan 5 Berarti, garisnya bisa kita buat adalah Garis yang memotong sumbu Y di Y sama dengan 5 Kemudian memotong sumbu X di X sama dengan 5 Tinggal ini kita hubungkan Seperti itu ya Selanjutnya, untuk menentukan daerah impunan penyelesaian Perhatikan tanda dari pertidaksamaan Tanda dari pertidaksamaan adalah lebih kecil Nah, kalau lebih kecil Maka daerah impunan penyelesaian atau HP Itu berada di sebelah kiri dari garis Nah, kemudian ingat Prinsip kita adalah arsir berlawanan Kalau kita arsir berlawanan Maka yang kita arsir adalah yang sebelah kanan Jadi, kita arsir seperti ini Oke? Nah, lanjut ya Nah, berikutnya adalah Untuk X yang lebih besar atau sama dengan 0 Kalau nilai X nya lebih besar atau sama dengan 0 Maka daerah impunan penyelesaian berada di sebelah kanan sumbu Y Berarti ini bisa ditulis bahwa HP berada di sebelah kanan sumbu Y Oke? Ini adalah sumbu Y Ini adalah sumbu X Daerah impunan penyelesaiannya berada di sebelah kanan Nah, kalau daerah impunan penyelesaian berada di sebelah kanan Maka kita arsir yang di sebelah kirinya Oke, ini kita arsir Oke, lanjut lagi Berikutnya adalah Y lebih besar atau sama dengan 0 Kalau Y lebih besar atau sama dengan 0 Maka HP itu berada di sebelah atas sumbu X Berarti kita arsir lagi secara berlawanan Yang diarsir adalah sebelah bawah Oke, sudah selesai? Maka dengan prinsip arsir yang berlawanan ini Maka kita dapatkan daerah impunan penyelesaian adalah daerah yang bersih Daerah yang tidak kena arsir sama sekali Berarti itulah daerah impunan penyelesaian Oke, kalau kita mau gambarkan secara lebih rapi Bisa kita buat seperti ini kira-kira 0 5 6 4 5 Maka daerah impunan penyelesaian adalah ini Oke Oke, demikianlah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier Selanjutnya kita akan membuatkan bagaimana cara menentukan maksimum atau minimum daerah impunan penyelesaian Dari suatu sistem pertidaksamaan linier Oke Selamat menikmati